Hey guys, jadi ini video kali ini Aku pengen cobain catokan baru lagi Karena beberapa waktu yang lalu Sebenernya udah lama sih, kayak seminggu, hampir dua minggu Aku beli catokannya Tapi aku baru bikin videonya sekarang Nah ini itu catokan yang sebenernya udah lama sih Harusnya, dia tuh keluarnya udah lama Dan ini tuh banyak banget online shop Yang ngejualin, jadi aku gak tau ini merek Pastinya, yang merek originalnya itu apa Nah kalo yang aku dapet ini Ini tuh yang Onyx Tapi kalo misalnya kalian cari Ini tuh juga ada yang merek Nova Yang aku inget, terus ada yang merek Apalagi gitu, pokoknya tergantung online shopnya Dan ini itu Dia murah, murah banget Harganya gak sampe 50 ribu Waktu aku beli, entah itu lagi promo Atau emang harganya sebutuh Tapi ini tuh harganya cuma 40 ribu 40 rupiah Nanti aku akan taruh juga linknya di description box Di bawah, dan setau aku dia itu Ada available dua warna Warna putih sama yang warna pink Kalo gak salah, jadi kalian Terser aja kalo misalnya kalian mau pilih yang putih Ya seperti ini, kalo yang pink dia tuh kayak pink Berbie gitu, atau pink yang magenta Pokoknya dia yang warna satunya itu warna pink Dan ini itu katanya bisa bikin rambut kita tuh Catokannya kayak keliatan di blow Jadi lebih natural dibandingkan catok Nah terus disini tuh dia ada tombol on offnya Dan dia itu ada tingkatan 1 dan 2 gitu Untuk mungkin tingkat panasnya Karena kalo kita on di 1 Nah ini tuh dia akan nyala warna biru kayak gini Tapi kalo misalnya di 2 Dia tuh akan merah Mungkin ini yang merah lebih panas Jadi aku akan coba pake yang Yang paling merah ini Yang panas Biar rambutnya tuh cepet Karena setau aku Kalo misalnya catokan itu Kurang panas Itu kurang bisa Untuk catok rambut dengan cepat Jadi kita langsung cobain aja Dan sambil Kita tunggu si catokan ini untuk panas Oke nah jadi ini catokannya Kayaknya udah cukup panas Kalo diginiin tuh udah lumayan berasa panasnya Walaupun kalo disentuh ini Si sisirnya ini tuh gak yang Menghantarkan panas ya Tapi yang di dalam-dalamnya ini tuh Di dalam itu yang apa Yang panas kayak catokan gitu Ini sih menurut aku Panasnya tuh gak yang Cepet banget panasnya Kayak harus nunggu gitu Kayak 1-2 menit gitu Gak yang langsung berapa puluh detik Gitu langsung panas Enggak Jadi ya Apa kecepatan panasnya tuh Normal sih Standar lah Dan seperti biasa Aku itu selalu Kalo misalnya mau catok rambutku Aku harus Ngepart rambut aku Jadi kayak 3 3 part Atau 4 part gitu Karena rambut aku kan Agak Ini ya Terapannya tuh agak Lumayan banyak Jadi Harus dicatok Sesuai terapannya Oke jadi ini aku udah Sisain rambut yang paling bawah aku Untuk aku catok Tapi kayaknya ini masih kebanyakan Dan karena aku juga gak buru-buru Dan aku pengen hasil yang terbaik Jadi aku akan Part rambut tuh kayak Sedikit-sedikit Ini pun masih aku bela 2 Karena sebenernya Untuk catokan yang Hasilnya lebih bagus itu Kalo misalnya kalian Ngepart rambutnya tuh Lebih banyak Selain dia itu Akan lebih tahan lama Dia juga akan lebih Apa ya Panas Panasnya itu merata gitu loh Seluruh rambut Kalo misalnya kalian langsung ambil Tebel-tebel tuh Akan ada rambut yang Gak kecatok dengan baik gitu Oke jadi kita langsung Mulai aja Sebenernya ini agak tricky sih Catokannya tuh Aku juga gak Gak 100% bisa banget gitu Karena aku juga baru Cobain ini Nah dia itu Aku puter kayak gitu Terus tinggal aku tarik kebawah Pelan-pelan Pokoknya pelan-pelan aja Catoknya Jangan terlalu terburuk-buruk Karena ini dia tuh Bentuknya sisir Bukan yang langsung Catokan lurus gitu Yang semua rambut tuh langsung Apa Kayak kena catokannya Tapi kalo ini kan Panasnya cuma di dalam Jadi kalian pastiin Rambut kalian itu Semuanya kena di bagian dalam Pas kalian Nge-blow Nah hasilnya Seperti ini Kalo yang di bagian bawah Aku pengen dia ada Kayak curly-nya gitu Dan ini tuh jauh lebih Alus sih Dibandingkan Aku nyatok Kecatokan lurus Kayak Karena ini kan sambil Disisir gitu kan Terus dia jadi kayak Gak terlalu Apa namanya Gak terlalu kaku gitu Jadinya rambutnya Bagus sih Menurut aku Karena ini catokan sisir Kalian ingat ya Harus pelan-pelan Sampai rambutnya itu Kena panasnya merata Yang di bagian dalam ini Tuh Pastiin semua rambutnya itu Kena di bagian dalam Biar Rambutnya tuh jadi Tuh dia hasilnya Bener-bener jadi kayak Rambut di blow gitu Kayak masuk ke dalam Terus dia lebih Alus dibandingkan Kalo misalnya Kita pake catokan Lurus gitu Ini bagus sih hasilnya Nah ini layer pertama Udah jadi Dia bener-bener kayak Jadinya tuh bener-bener kayak D-blow gitu Dia masuk-masuk ke dalam Dan dia tuh lumayan rapis Jadinya Jadi kita akan lanjut lagi Ke section yang selanjutnya Untuk yang di kedua ini Aku akan bikin agak beda caranya Jadi aku akan lebih gulung-gulung gitu Karena ini bukan section yang terpanjang kan Karena tadi itu section yang terpanjang Jadi aku kayak bener-bener bikinnya dari tengah Tapi kalo ini aku cuman kayak Blow biasa aja Kayak gini Tapi pastiin kalian itu Pelan-pelan Terus sambil muter-muter juga Kalo udah diginiin Kalian puter Kalo giniin kalian tarik Puter lagi Tarik sedikit Kalian puter lagi Pokoknya kayak Kalian Ngeblow rambut Tuh dia akan jadi Seperti ini rambutnya Jadi kita ulangi lagi Cara yang sama Kita cuman dari ujung Terus kita putar-putar Tarik putar Tarik putar Nanti dia Hasilnya akan Setelah party Oke nah ini adalah section terakhir aku Jadi ini yang paling pendek Rambutku Nah tapi tentunya Kalo untuk yang di bagian atas Kalo misalnya kalian layernya Kayak aku Pendeknya Gak usah bikin kayak terlalu Apa namanya Terlalu muter banget Yang penting Ini tuh yang bagian bawahnya Udah bisa kayak Keliatan ke Apa Udah masuk-masuk gitu loh Tuh yang penting Dia udah kayak bentuk Kayak gini Ini udah aman Dan udah bagus Sampai jumpa Nah jadi ini dia hasilnya Kalo aku sih bener-bener puas banget Dengan hasilnya Karena ini bagus Dia kayak jadi Bener-bener blow yang natural gitu Bukan keliatan kayak Bener-bener dicatok Karena ini tuh kalian bisa liat Dia tuh kayak Curlnya tuh Si curlnya itu Bentuk C-nya itu Curly bentuk C-nya itu Bener-bener kayak Natural Kayak di blow Di salon gitu Bukan yang kayak Dicatok Pake catokan yang Lurus itu Kalian tau kan Kalo misalnya kalian catok Pake catokan lurus Kalian masuk-masukin ke dalam Itu tuh Rambut di bagian ujung tuh Bisa kayak Kayak kaku gitu Pas dipegang tuh Agak Bukan keras Apa ya Pokoknya agak kaku Tapi kalo yang ini tuh Bener-bener kayak Rambut biasa aja Tapi Bentuknya tuh Jadi lebih rapih gitu loh So guys segitu aja Untuk video kali ini Nanti kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax